Ya kan, seluruh, saya katakan, seluruh marketer di dunia, ya, jungkir balik akan mengejar, mengejar uang plus semua itu. Selama waktu itu ya. Selama belum masuk ke saving. Ya, oke. So, do you think you can survive this? Jadi saya bilang, orang tipe ketiga ini adalah orang yang dia pikir. Dia pikir dia bisa kayak. Tapi bohong. Oke. Terus gimana, cara? So, do you think you can survive this? Jadi saya bilang, orang tipe ketiga ini adalah orang yang dia pikir. Dia pikir dia bisa kayak. Tapi bohong. Oke. Terus gimana cara dilamatin itu, Pak? Supaya enggak digoda. Oke. Saya akan kasih satu cerita. Tapi enggak boleh dikasih tahu sama istri saya. Oke. So, this is secret. Ini secret kita ya. Eci, jangan kasih tahu sama istri saya. Ya, saya enggak kasih tahu bu. Oke. So, jadi ceritanya begini. Dulu saya kerja. Saya kerja, saya kerja, saya kerja. Terus gaji saya, saya kasih istri saya. Kasih istri? Ya, gaji. Saya kasih istri saya. Setelah saya kurangi uang laki-laki. Oke. Ya, ada uang laki-laki yang saya enggak kasih semua. Itu yang enggak dikasih. Nah, itu yang enggak ditahuin. Enggak. Saya uang laki-laki buat uang saya jajan. Masa saya uang jajan saya minta lagi sama istri kan? Enggak kan? Jadi ada uang laki-laki setelah dipotong uang laki-laki. Setelah dipotong uang laki-laki, semua uang saya kasih sama istri saya. Oke. Ini uangnya. Ya kan? Pakai... Dapur. Pakai irit-irit. Oh, oke. Nanti sisanya ditabung. Pakai irit-irit sisanya ditabung. Oke. So, fast forward. Satu tahun, saya tanya. Eh, gimana tabungan kita? Pemirsa, hati-hati. Jangan bertanya seperti itu. Pertanyaannya sederhana, jawabannya menyakitkan. Bagaimana tabungan kita? Jangan tanya itu. Jangan tanya itu. Sama istri. Gimana tabungannya? Jadi, pertanyaannya sederhana, jawabannya menyakitkan. Panjang. Alex, lu tahu enggak? Ya kan? Mulai dengan, lu tahu enggak gitu kan? Lisik naik. Ya kan? Beras naik. Telur naik. Minyak naik. Semuanya naik. Jadi... Gimana mau nabung? Gimana mau nabung? Abis, lu gak cukup. So, panjang. Pertanyaannya sederhana, jawabannya panjang. Betul. Oke, oke, oke. Udah, stop, stop. Oke, jelas. Berarti uangnya kurang. Saya kerja lagi dong. Saya kerja lagi dong. Saya kerja lagi, uangnya saya kasih lagi. Ini uangnya pakai irit-irit. Nanti kalau ada sisa di tabung. Itu ditambah lagi? Udah ditambah? Udah ditambah. Kan saya kerja, kerja-kerja, saya kasih lagi. Hasil income saya kan naik. Saya kasih lagi, kemudian... Udah ditambah itu ya? Ditambah. Fast forward. Satu tahun, saya tanya lagi. Eh, gimana? Sama pertanyaannya? Eh, tabungan kita, saya nggak belajar dari... Kesalahan yang lalu. Saya tanya lagi. Sekarang saya udah belajar. Eh, gimana? Tabungannya berapa? Pertanyaannya sederhana. Tetap jawabannya panjang? Jawabannya panjang. Lu tahu nggak sekarang? Wah, mulai begitu kan? Sampai badannya gitu. Lu tahu nggak sekarang? Don't tell my wife. Di language. Oh, I will not. Oke. And then, tahun ketiga. Oke, kalau begitu, saya cari uang, dapet income, saya potong income-nya untuk saya tabung. Untuk yang uang laki-laki juga? Uang laki-laki ada. Tabung juga. Tabung juga ada. Kemudian, saya kasih isi saya. Ini uangnya. Habiskan! Wah, senang, bukan? Jangan disisain. Habiskan. Oke. Jadi, saya punya simpenan sekarang. Simpenan uang maksudnya ya? Jadi, teorinya adalah menabung yang benar adalah pemasukan income saving dulu. Dapet duit langsung tabung. Iya, sisanya habiskan. Oke. Jadi, ini enggak kemana-mana. Begitu dapat uang, potong dulu untuk saving, sisanya dihabiskan. Jadi, kita hidup dengan sisa. Catat. Kita hidup dengan sisa. Pemasukan saving habiskan. Habiskan. Nah, itu damai. Sisa juga damai. Saya tidak pernah bertanya lagi uang sisanya berapa. Pokoknya habisin aja. Oke, ini kayak begini, simple ya. Mengundang banyak pertanyaan masih ya, Pak. Kayak begini, simple, tapi kayak masih mengundang banyak pertanyaan. Iya. Pak, bagaimana mau habiskan gitu kan. Apa namanya, orang enggak ada sisa di saving. Maksudnya, untuk di saving itu udah kayak kebayar-kebayar dulu buat yang mesti dibayar. Jadi, kita tabung dulu di sini. Sisanya baru habiskan. Jadi, hidup kita itu. Hidup kita itu nanti hidupnya dari sisa. Setelah ditabung. Ini cara menabung yang benar. Catat, catat. Sekali lagi ya. Jadi, dapat pemasukan langsung tabung. Presentasenya gimana, Pak? Terserah. Terserah? Terserah. Ada banyak teknik untuk menghitung presentasi. Saya tidak mau masuk ke sana. Itu banyak financial planner yang bisa ngitungin. Oke. Ada yang 10%. Iya, kalau Pak Alex lah. Yang itu waktu itu, waktu disisihkan buat disimpan. Kalau saya sempet, nanti saya akan ceritakan ke dalam satu kasus berikutnya. Sempet, Pak. Sempet. Minggu depan. 5 menit lagi, saya minta tambah 5 menit lagi. Oke. So, there will be 10 menit lagi supaya sampai saya cerita yang nanti sama Eci tadi. Yang saya mau ceritakan bagaimana caranya menabung. Oke, oke. Pak, tapi tadi kan Bapak bilang jangan dibelak-belak sama istri saya. Berarti akhirnya Bapak punya tabungan dong akhirnya gitu. Sekarang akhirnya istrinya tahu? Tahu. Oh, udah tahu. Ya udah, gapapa. Kali tahu kalau gitu sekarang. Dasar. Oke. Jadi itu kuncinya supaya bisa punya tabungan. Supaya... Pertama adalah harus punya tabungan. Karena kalau nggak punya tabungan kita nggak akan punya investasi. Kalau nggak punya investasi tidak punya passive income. Kalau tidak punya passive income Anda nggak bisa kaya versinya saya. Yang kedua adalah biaya hidup. Sesuai dengan gaya hidup. Gaya hidup. Nah, problem adalah muncul di gaya hidup dan biaya hidup. Ya kan? Saya sebelum kesini tadi saya udah survei. Saya survei tadi sama pembantu saya. Sama orang di rumah. Belanja seminggu itu berapa duit? Eh, sebulan. Belanja sebulan? Iya, untuk orang rumah. Uang belanja ya? Uang belanja untuk rumah saya. Jadi untuk makan sekeluarga saya berempat sama pembantu dua, tiga. Jadi bertujuh di rumah itu makan kan mereka yang belanja. Itu berapa totalnya? Sebulan ya Pak? Sebulan. Makan, makannya nggak dibatesin. Terserah. Makan apa aja kita nggak batesin. Beli susu, beli segala macem. Itu 7 juta. Jadi biaya rumah tangga saya itu 7 juta. Untuk 7 orang ya? Sebulan, untuk 7 orang. Belanja di pasar. Oke. Oke? Itu nggak dibates-batesin. Bebas. Nggak dihemat-hemat. Nggak dihemat-hemat. Terserah. Beli apa saja. Oke. Jadi, yang mahal itu bukan biaya hidup. Yang mahal itu kalau kita kes... sekali makan 1 juta. Ya kan? Tapi kalau kita makan biaya hidup itu ya cuma 7 juta sebulan. Makan 7 orang. Jadi biaya hidup sesuai dengan gaya hidup. Biaya hidup ini nggak mahal-mahal amat. Gaya hidup nanti yang menentukan berapa. Jadi kita bisa hidup dengan 5 juta? Bisa. Kita bisa hidup dengan 7 juta? Bisa. Kita bisa hidup dengan 10 juta? Juga bisa. Kita bisa hidup kalau mau hidup lebih bagus kalau gaya hidupnya mau lebih tinggi kita hidup dengan 50 juta. Bisa dengan 100 juta. bisa dengan 500 juta. Terserah. Jadi tiga faktor ini yang kita mainkan. Jadi kalau Anda mau cepat kaya gaya hidupnya jangan besar-besar jangan tinggi-tinggi. Patung ngajar saya. Dia bilang begini. Ini mau fisika sih dia bilang. P sama dengan F dibagi A. Tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang tekan. Jadi dia bilang gini. kalau hidupmu penuh tekanan kemungkinan gaya hidupmu kebanyakan. Kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya. Jadi menjadi kaya itu perdefinisi adalah kalau pasif income kita lebih besar dari biaya hidup dibandingkan dengan sesuai dengan gaya hidup. Jadi ada tiga faktor yang kita bisa mainkan. Kalau mau main kalau mau cepat kaya ya gaya hidupnya dibikin sederhana aja. Bisa kok dengan 5 juta? Bisa kok dengan Emang dulu Pak Alex melalui itu? Iya. Jadi memang memaksakan diri untuk menggunakan sisa itu setelah ditabung dan gaya hidupnya ngikutin jadi dengan sisa. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak usah ya. Kalau dibandingkan dengan income saya kan sampai sekarang saya hidup dengan dengan sisa sebagian besar income-nya diinvestasikan dan semakin lama investasinya semakin besar semakin besar semakin besar semakin besar tapi ini udah nggak sembunyi-sembunyi lagi ya udah bilang ya jadi harus menabung kalau dari caranya menabung saya udah ajarin tadi kemudian dari menabung Anda bisa membangun investment yang kedua yang kedua before closing ini berapa lama lagi closing ini? Ciputan Pak. Berapa lama lagi? 5 menit? Oke. Before closing saya mau menekankan kembali bahwa setelah bisa menabung kita harus tap in kepada yang namanya compounding. Oke. Ingat rumusnya ini 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 investment kita investment kita sama dengan berapa yang kita investasikan dikalikan 1 ditambah i bunganya dipangkatkan t ini adalah rumusnya jadi setelah kita bisa menabung kemudian membangun investasi membangun investasinya kita memanfaatkan yang namanya waktu sehingga jumlah yang nanti terkumpul di ujung di ujung itu mengalami efek eksponensial kalau boleh saya mau saya mau sudah harus closing apa lagi Pak maunya mau demonstrasikan masalah compounding minggu depan minggu depan minggu depan minggu depan kita akan main-main dengan kurva ini ingetin simpen ya simpen ya jadi minggu depan kita akan main-main dengan kurva ini untuk mendemonstrasikan the power of compounding interest the power of compounding oke siap kalau begitu Pak tadi juga yang tadi-tadi itu padahal pengen nyela-nyela gitu kan masih banyak sekali hal-hal yang pengen diketahui dari kita-kita di mewakili para pemisian di rumah oke Alex tahan sampai situ ya saya tahu banyak banget yang mau di-share gitu kecuali mau live satu jam lagi oke ya pemini selalu stari TV seru banget kan apa yang sudah kita omongin tadi jadi mudah-mudahan bisa di-resapi dan juga bisa dipraktekan langsung kalau bisa langsung dipraktekan ya dengan mudah Anda bisa jadi kaya seperti kata Pak Alex so Alex thank you so much ya sudah memberikan ilmunya pada hari ini dan juga sharingnya sangat-sangat berguna jadi ingat ya minggu depan nanti kita akan mulai dari sini ya kita mulai dari sini jangan mulai dari depan lagi nanti gak habis-habis ya betul oke baik kalau begitu terima kasih terima kasih yang sudah join kita di channel YouTube jangan lupa subscribe sekali lagi kita jumpa lagi selasa depan untuk lanjutkan topik ini ingetin kita mulai dari sini siap oke selamat malam sampai jumpa bye sub indo by broth3rmax